Halo semuanya bonsai, di video kali ini saya tidak akan melakukan pembentukan bonsai atau melakukan demo bonsai ya jadi di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman pecinta bonsai pemula bagaimana cara atau trik mendongkel bahan bonsai kemloko ya atau malaka agar bisa tumbuh dengan subur dan juga bisa hidup oke bagaimana sih cara-caranya, simak terus video kali ini semuanya bonsai dalam mendongkel bakalan bonsai kemloko ada beberapa cara ya yang bisa kita lakukan tapi di video kali ini saya akan membahas cara yang saya lakukan dan kalian bisa lihat hasilnya maksimal ya artinya dari sekian bahan bonsai malaka yang saya miliki jadi tingkat hidupnya hampir 100% nah caranya sangat sederhana teman-teman dengan cara memotong terlebih dahulu sistem perakarannya ya nah saya ambilkan contoh seperti bahan bonsai malaka yang saya miliki ini yang ukurannya cukup besar ya bonggolnya cukup besar dan ini sebelum saya dongkel ada tiga sistem perakarannya ya ada tiga akar besar kemudian dua akar saya potong terlebih dahulu nah potongannya tersebut usahakan rapi ya artinya bersih tanpa kalau kita potong dengan gergaji usahakan setelah potong dengan gergaji ini kita sayat menggunakan pisau ya agar hasilnya lebih halus dan kambiumnya tidak terlalu terkoyak itu langkah pertama jadi saya ambilkan contoh sini ya ini terdiri dari tiga akar yang besar kemudian saya potong dua akarnya setelah saya potong kemudian saya bersihkan dan saya tanam kembali nah dalam proses ini kita membutuhkan kurang lebih dua bulan ya kalau saya dua bulan baru saya gali lagi saya cek apakah sudah tumbuh sistem perakaran yang baru atau belum nah jadi setelah dua bulan ini kalau sudah terdapat akar serabut bahan bonsai malaka yang kita potong akarnya tersebut bisa dipanen ya istilahnya bisa didongkel untuk langkah selanjutnya setelah kita dongkel dan sudah memiliki sistem perakaran kita menggunakan atau saya sendiri menggunakan pasir ya pasir dicampur kotoran kambing itu saja terlebih dahulu agar medianya poros dan juga karena sistem perakaran malaka seperti yang saya hamati ya dari beberapa bahan yang saya miliki sistem perakarannya serabut ya jadi mudah sekali menyebar timbul ke permukaan seperti ini contohnya nah ini ada akar-akar kecil yang sudah ke permukaan ya dengan cara yang saya gunakan ini tingkat hidupnya sangat tinggi ya nah ini kalian bisa lihat ini masih saya lost ya semuanya belum saya apa-apakan ini nanti kedepannya mungkin karena terlalu tinggi karena memiliki tinggi kurang lebih 1 meter ini ya ya mungkin 1 meter sampai ujung daunnya dan untuk memperpendek ini mungkin nanti saya akan potong sampai disini ya nah di bagian sini saya potong agar lebih pendek tapi saya akan tunggu sistem perakarannya kuat dulu karena ini baru 4 bulan dan saya pikir sistem perakarannya sudah sangat banyak ya karena sudah sempat ganti media ini bukan media yang kedua yang saya gunakan karena kemarin waktu saya tanam di awal itu menggunakan pasir pasir sama kotoran kambing saja dan sistem perakarannya sudah banyak kemudian karena musim hujan agar lebih poros saya tambahkan pasir lagi dan saya tambahkan kotoran kambing lagi nah untuk pemula itu ya tips dari saya untuk mendongkel agar kita berhasil dalam mendongkel bonsai malaka ya jadi itu cara atau trik yang saya gunakan sehingga bonsai malaka ada beberapa yang saya miliki sudah hidup ya dan ada juga yang sudah saya bentuk oke jadi kalau buat teman-teman yang kemarin bilang merasa kesulitan untuk menghidupkan bonsai malaka semoga video kali ini bermanfaat ya bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat sekaligus menginspirasi jadi saya cuapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak video kali ini semoga bisa menghibur dan bermanfaat oke